Menanggapi berbagai jutaan netizen di media sosial terkait pemberian dana 250 juta rupiah kepada Tim Kebanggaan Masyarakat Papua Persipura Jayapura pada 10 Oktober lalu dalam acara ramatama bersama peserta sidang Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung di kediaman wali kota Jayapura. Badan pekerjaan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberian dana tersebut. Berikut klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Palus Paparek STH kepada jurnalis para-para TV IG. Berkaitan dengan bantuan Sinode GKI di Tanah Papua yang diserahkan oleh Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dilantinya oleh Bapak Ketua Sinode sebesar 250 juta kepada Persipura. Ini dalam gereja ini sebenarnya disebut sebagai bantuan dia punya. Bantuan dia punya itu adalah bantuan yang sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas gereja untuk melayani sesama manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu seringkali disebut sebagai bantuan pelayanan kasih. Dalam pemahaman itu dan dalam tanggung jawab gereja terhadap pembinaan generasi muda, secara khusus pembinaan mental spiritual, maka GKI memberi bantuan kepada Persipura. Persipura ini kan kalau kita lihat di media elektronik, di televisi, dia kan bukan cuma bermain bola, dia juga melakukan kampanye narkoba, kampanye antimiras, dia juga melakukan tugas-tugas sosial kemanusiaan. Karena itu, membantu Persipura bukan cuma karena dia menjadi tim favorit kebanggaan masyarakat Papua dalam dunia sepak bola, tapi juga kan kita mendukung dia untuk kampanye narkoba, kampanye antimiras, kampanye-kampanye ini kan kampanye-kampanye yang memberi kehidupan dan bagi manusia Papua secara khusus bagi generasi muda. Sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah, GKI di tanah Papua melaluni. Bapak pendeta Hoibol, Bapak pendeta Maluangi, mantan-mantan Petosimode ini, mereka juga merupakan bagian dari sejarah Persipura. Mereka ini kan pendiri, salah satu pendiri dari Persipura. Karena itu dalam tanggung jawab sejarah, GKI sebagai gereja yang turut mendukung berdirinya Persipura, memberi bantuan. GKI sebagai gereja yang turut mendukung berdirinya. Dengan maksud hari ini, karena itu, itu kek tanggung jawab, GKI sebagai gereja yang turut mendukung berdirinya. GKI sebagai gereja yang turut mendukung berdirinya. Supaya kita tidak melupakan sejarah, karena tidak ada tempat yang menatakan bahwa bangsa yang mengenal dan memahami sejarah ini adalah bangsa Yusuf. Dan kita juga berbicara dan menasih kejahat kita untuk belajar dari sejarah ini. Bagaimana dengan sebuah gereja yang turut mendukung berdirinya? Tidak ada hubungannya dengan uang gaji Karena soal gaji itu diatur tersendiri dalam anggaran Sinode Gaji para pegawai GKI itu dibayar dari setoran persepulan dan setoran wajib jemaat 80% dari setoran persepulan dan setoran wajib jemaat itu dipakai membayar gaji 20% yang sisa itu dipakai untuk membayar program GKI Jadi bukan cuma program Sinode Program GKI artinya program GKI di arah Sinode Tapi juga di arah sklasi dan juga di arah jemaat Jadi tergantung badan melihat Mana sih program yang berdampak langsung dan menyeluruh Kepada seluruh GKI di tanah Papua Nah program-program itu bisa dibiayai dari dana 20% Jadi 20% sisa dari SDG dan persepuluhan itu dipakai membayar program Membiayai program Dan itu program GKI Baik yang dilakukan oleh Departemen Bidang Lembaga di arah Sinode Tapi juga yang dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis Dan juga ada beberapa jemaat juga didonasi Untuk menolong mereka Misalnya pembangunan jadun gereja dan lain sebagainya GKI itu sumbernya dari derma persepuluhan Yang disetor 100% dari jemaat-jemaat langsung ke EKS Inode Dan setoran wajib jemaat yang 40% ke EKS Inode Setoran persepuluhan dan setoran 40% dari setoran wajib jemaat itu Yang dipakai membayar gaji para pegawai GKI baik itu para pelayan firman maupun pegawai administrasi Dan sampai dengan hari ini Sejak Badan Pekerja Sinode periode 2017-2022 Melakukan tugas ketemimpinannya Pembayaran gaji kepada para pegawai ini Sudah dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan Dan pembayaran gaji itu bukan cuma kepada para pekerja yang sedang aktif Tapi juga kepada para pensiun Karena itu bantuan kemarin itu tidak ada Kepada persepuluhan itu tidak ada hubungannya dengan dana untuk membayar gaji GKI di Tanah Papua Mengandung prinsip Garam dan terang dunia itu dalam kerjanya Garam Itu dalam prinsip kerjanya Dia hanya bisa berfungsi ketika dia melaruh Dengan melaruh Kita tidak melihat garam Tapi kita merasa Karena itu Dia selalu diingatkan Harus bekerja Harus berproses Harus menjadi garam Harus melaruh Supaya orang merasakan Bahwa benar ini garam Dan diingatkan Sebenarnya dalam Atlus 5 E3-16 itu juga ada Hal yang harus diwaspadai dalam fungsi garam Jangan sampai tidak berfungsi Lalu kemudian menjadi tawar Nah Garam ini juga dalam berfungsinya Dia harus seperti pelita Yang memberi terang Pelita itu tidak boleh disimpan Tidak boleh disembunyikan Dia harus ditaruh di atas Sesuatu supaya terangnya itu Karena itu Memang orang di melaruh Negara melaruh Orang merasakan Akibat dari larutan itu Dan harus hati-hati Sebab kalau tidak berfungsi Nanti tidak berguna Menjadi tawar Dan tidak ada Menjadi terang Supaya terang itu Bercahaya Tetapi hal yang harus Menjadi penting Dalam teks ini adalah Di bagian akhir Dari teks ini Bahwa Supaya orang melihat Dan memuliakan Bapamu di surga Jadi Ketika GKI menjadi Garam dan terang dunia Bukan untuk Supaya GKI dipuji Tetapi Supaya orang Memulihakan Bapak di surga Karena itu memang GKI Tidak bisa Mempublikasikan Apa yang dikerjakan Sebab Dia hanya Garam dan terang dunia Dia diingatkan Untuk Harus berfungsi Sebab kalau tidak Nanti jadi tawar Dan tidak ada gunanya Dia juga diingatkan Untuk tidak boleh Menaruhnya di bawah gantan Tetapi terang Itu harus bercahaya Dan dirudah Denikmati oleh semua orang Orang mengalami perubahan Tapi ingat Itu supaya Bapamu Dimulihakan Karena itu GKI Tidak bisa Mempublikasikan Kerjanya Karena nanti Dia dipuji Dan Bapak Tidak diperlukan Lebih baik Dia bekerja Supaya orang Memulihakan Bapak di surga Itu tugas Darang dan terang Dalam pemahaman GKI Saya mau cerita Pengalaman dulu Saya dulu Pendeta Jemaat Di Jemaat GKI Yahim Sentani Dari tahun 2010 Sampai 2013 Itu Setiap bulan Kurang lebih Dua kali Dalam sebulan Itu kami Menyerima Pengucapan Syukur Ibadah Harian Persipura Para pemain Persipura Tapi juga Seringkali Setiap bulan Kami menerima Persembahan Persipuluhan Dari para pemain Persipura Siapa yang Ngantar Yang ngantar Itu Gerat Pangkali Gerat Pangkali Itu Anggota Jemaat GKI Yahim Di Yahim Dia tinggal Di Yahim Dan dia Selalu Mengantar Pengucapan Tersyukur Dari dua Halian Persipura Dan persepuluhan Dari para pemain Persipura Tapi juga Saya kalau tidak salah Ingat sekitar Tahun 2011 Bulan Agusus 2011 Itu Persipura Pernah datang ke Yahim Dan memberi bantuan Untuk Penyelesaian Pembangunan Pembangunan Gerung Serbaguna Jemaat GKI Yahim Jadi Kalau ada yang Bilang Persipura Kasih Angklok Kosong Itu Menurut saya Orang itu Tidak paham Dia yang gagal Paham Dia gagal Dia tidak Mengerti Dan dia mungkin Tidak pernah Mengalami Tapi saya Pernah jadi Pendeta Jemaat Di GKI Yahim Dan Tahu benar Dan tahu Akan hal itu Kami menerima Penguncapan syukur Minimal itu Seminggu dua kali Dan menerima Persipura Dan para pemain Persipura Itu dibawa oleh Gerung Pangkali Dan Gerung Di Panggota Jemaat Di GKI Yahim Itu ketika saya Dari pendeta Jemaat Di GKI Dan bagi saya Dan itu Masih dilakukan Sampai hari ini Sampai hari ini Dan saya Saya yakin Dan percaya Karena hal itu Mereka Masih melakukan Yang kedua Saya juga Mau memberitahu Bahwa Memang GKI Tidak suka Mempublikasi Apa yang dikerjakannya Sebab GKI Takut Jangan sampai Gereja ini Dipuji Lalu Tuhan Dilupakan Lebih baik Orang Melihat Apa yang dikerjakan Dan memuliakan Tuhan Jangan Memuji Gereja Jangan Memuji Para pendeta Karena itu Kalau bicara Tentang Duga 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 Mawa Mena Kami masih Kerja sampai hari ini Kami kerja sampai Mulai dari Bencana Sampai Pasca Bencana Sampai hari ini Kami masih kerja Tim medis Tim trauma Masih melakukan tugas Bahkan Bahkan Disentani Ditanami Masih kerja Sampai hari ini Kami masih kerja Sampai hari ini Tapi untuk apa Dipublikasikan Apa untungnya Bagi kami Jangan Jangan sampai publikasi ini Membuat Tuhan tidak Dipenglihatkan Itu yang selalu Menjadi sesuatu Menjadi sesuatu Yang menjaga Gerja ini Untuk tidak Mempublikasikan Apa yang dikerjakan Jangan sampai Tuhan Tidak Dipenglihatkan Sampai Badan pekerja Sinode Mau Menyampaikan Permohonan Maaf Maafkan kami Ampuni kami Jika bantuan Kepada Bantuan Dia punya Bantuan Pelayanan kasih Kepada Persimpuran itu Membuat Warga Jemaat Membuat Teman-teman Peninjil Buru Jemaat Merasa Tidak Dipraktikan Atau Merasa Di Kebaikan Apa yang Dilakukan Oleh Badan pekerja Sinode Itu dilakukan Atas nama Gerja ini Atas nama Tuhan Dan Jika itu Sebuah Kesalahan Mohon kami Diampuni Tetapi Dalam Hikmat yang Diberikan oleh Tuhan Kepada Badan pekerja Sinode Badan pekerja Sinode Melakukannya Untuk Kemuliaan Tuhan Supaya Dengan Begitu Persimpuran Selain Memberi Nama Bagi kita Melalui Sepak Bola Tapi Juga Dalam Tugas-tugas Sosialnya Terutama Pada Soal Narkoba Dan Anti Miras Itu Menolong Kita Para Generasi Muda Khususnya Dalam Kehidupan Yang Lebih Baik Ke depan Supaya Satu Waktu Dalam Kasih Dan Rahmat Tuhan Negeri Menjadi Negeri Yang Memberi Damai Tapi Juga Negeri Yang Menyatakan Tanda-tanda Kehadiran Kerajaan Allah Di Tengah-tengah Dunia Jadi Sekali Lagi Atas Nama Badan Pekerja Sinode Ampuni Kami Jika Apa Yang Dilatukan Salah Dan Menyakiti Hati Bapak Ibu Sekalian Tuhan Yesus Kepala Gerija Yang Beri Tugas Dari Gerija Ini Bukan Cuma Melayani Umat Tapi Melayani Seluruh Manusia Dan Alam Cipta Seperti Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Pengalaman Saya Selat Dari Pendeta Jemaat Giyahi Dan Hari Ini Saya Menerima Hal Yang Sama Ini Diberikan Kepada Jemaat GKI Siwa Infra Sebagai Pengucapan Syukur Dari Persyukuran Karena Itu Yang Hari Kita Dukung Tim Persyukuran Ini Tim Yang Menyadari Bahwa Mereka Berjalan Bersama Tuhan Siapapun Mereka Saya Tahu Bahwa Tim Itu Bukan Cuma Orang Kristen Ada Teman-teman Yang Musik Tapi Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Percaya Kepada Tuhan Dalam Satu Kesempatan Saya Cerita Kepada Gerard Gerard Persembahan Ini Kami Berikan Ke Gereja Saja Oh Tidak Pak Gereja Kami Tidak Berikan Cuma TGKI Kami Berikan Ke Gereja Lagi Bahkan Kepan Ke Masjid Kami Berikan Kita Berpikiran Positif Kita Melukung Tim Ini Menolong Mereka Melakukan Tugas Membawa Nama Baik Kita Melalui Bidang Olahraga Tapi Menolong Tugas Tugas Sosial Kemasyarakatan Yang Mereka Lakukan Kita Percaya Bahwa Apa Yang Diterjakan Oleh Persibullah Hari Ini Itu Akan Memberi Sebuah Kebaikan Bagi Kita Di Masjid Hari Ini Kita Tidak Lihat Tapi Kita Melukini Bahwa Orang Yang Bekerja Dalam Iman Tugas Itu Selalu Diberkati Tugas Dan Tuhan Selalu Mengelak Hasil Atas Nama Badan Pekerjaan Sinodegi Keditan Pertua Kami Menyampaikan Selamat Untuk Persibullah Selamat Berjuang Selamat Mengarungkan Nama Papua Selamat Melaksanakan Tugas Dan Tanggung jawab Imanmu Kepada Tuhan Melalui Dunia Seperti Bola Sebab Disitu Tuhan Ada Tuhan Mengutusmu Tuhan Berkarya Melalui Engkau Bagi Kehidupan Yang Lebih Baik Terima Kasih Shalom